Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi nih di channel aku darah fitria syarif di vlog kali ini aku mau di clean mesin cuci aku yang sudah hampir 3 tahun gak aku sentuh alias gak aku cuci kita lihat seperti apa ya kotorannya untuk itu tonton terus videonya sampai akhir ya stay tune nah ini aku baru beli sodium perkarbonat atau oxy powder untuk cuci mesin cucinya nanti dan teman-teman jangan lupa nih kalau misalnya beli paket alamatnya di destroy atau enggak dicoret aja pakai spidol permanen biar gak disalahgunakan sekarang kita simpan di wadah biar nanti gak tumpah-tumpahan dan biar lebih terorganize dan juga jangan lupa dikasih nama nih biar gak ketuker ntar senangannya garam lagi bahaya banget ya tapi oxy powder ini bisa juga dipakai untuk membersihkan noda membandel pada baju teman-teman oke jadi inilah mesin cuci yang akan aku cuci kita lihat ya seperti apakah kotorannya nah kalau dilihat dari luar sih kayaknya bersih-bersih aja ya dia taunya udah mau hampir 3 tahun loh ini teman-teman sekarang kita buka dulu di bagian filternya wow bersih banget nih teman-teman keren ya kotornya ya Allah ini udah tebal banget satisfying banget nih teman-teman aku cuci nya kalau kayak gini karena suka ada kebanggaan tersendiri gitu loh kalau sudah dicuci nya kayak kelihatan banget gitu before afternya tapi sebenarnya kalau misalnya mau awet jangan lama-lama teman-teman ternyata bagusnya tuh sebulan sekali dicuci nya katanya sih gitu ya karena kan kemarin-kemarin tuh aku gak sempet ya karena kan kerja jadi boro-boro gitu ya bersihin mesin cuci jadi sekarang aku ada kesempatan buat bersihin mesin cuci nah jangan lupa ya ini disikat dulu si apa tadi filternya ya bagian filternya ini disikat dulu sampai bersih nah udah bersih ya teman-teman ini tadi aku disikatnya pakai sikat gigi aja nah ini udah tebal banget teman-teman kalau misalnya jijik gak usah lihat ya tapi aku seneng banget nih kalau ngerjain yang kayak gini ayo nih gimana nih teman-teman di rumah apakah ada yang sama gak kayak aku ayo deh langsung cek mesin cuci nya setebal apakah kotorannya apakah ada yang lebih tobol dari diriku nah sekarang baru kita bersihin dalam filternya ini kita sikat juga dengan gosok gigi atau dengan sikat gigi sorry kemudian di apa namanya dibasuh ya disiram dengan air nah setelah bersih kita tutup lagi nih si apa namanya aduh aku lupa mulu sih si bagian filternya nah jangan lupa bagian sabunnya juga dicuci teman-teman ini gak usah pakai sabun lagi sih cuman cukup disikat aja sampai bersih terus udah gitu dimasukin lagi ke tempatnya oke sudah bersih teman-teman sekarang kita simpan lagi ya nah dan ini adalah bagian terpentingnya jangan lupa pakai oxy powder disini aku pakai kurang lebih 6 sendok sabun seperti ini atau bisa juga 6 sendok makan kemudian nanti kita siram pakai air panas biar si oxy powdernya itu kerja dengan maksimal oke diamkan beberapa menit kemudian kita tutup dan kita nyalakan ya disini kita pakai menu top clean dan di mesin cuci aku ini kurang lebih 66 menit teman-teman biasanya sih beda-beda ya di setiap mesin cuci menitnya tuh tapi pakainya top clean nah lihat teman-teman ini sudah mengambang ya ini adalah gilingan pertama nih teman-teman terlihat banget ya warnanya coklat kotorannya juga pada keluar nih teman-teman udah gilingan pertama kotorannya masih banyak banget nah ini adalah gilingan kedua kotorannya sudah lumayan ya lumayan ya berkurang lah dan warnanya juga sudah gak coklat lagi tadaaa sudah sedikit nah ini yang ketiga sudah mulai sedikit lagi dan ini adalah pengisian air yang keempat kita lihat kotorannya sudah berkurang ya tinggal ya paling 2% lah ya tinggal sedikit banget tadaaa sudah bersih nih teman-teman tinggal nunggu prosesnya beberapa menit lagi nah ini sudah bunyi berarti sudah selesai sekarang kita lihat tadaaa oke cukup tepuk tangannya terima kasih saudara-saudara oke selesai nih teman-teman sekarang jangan lupa kita lap pinggir-pinggirnya karena tetep ya masih banyak debunya di atasnya karena tadi kan gak kecuci ya jadi yang di atasnya ini sih kalau bisa setelah selesai mencuci itu dilap biar selalu bersih gitu nah sekarang aku lagi bersihin bagian luarnya say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning show me this heaven fake to me now I wanna wake up with you in the morning say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning turn this room turn this room turn it to an ocean let me float around eyes closed eyes closed eyes closed like we're dreaming even where we're now ya teman-teman alhamdulillahnya di rumah aku itu gak ada tikus walaupun dulu pernah sekali-kalinya si tikus itu masuk dan semoga gak akan pernah lagi tikus masuk ke rumah karena kalau tikus udah masuk ke rumah tuh ya Allah stress banget teman-teman karena dia tuh selalu meninggalkan jejak kotorannya tuh dimana-mana ngeselin banget ya akhirnya aku jahilin aja dia aku pasang tuh jebakan atau lem tikus baru deh kena habisin nantangin banget tuh tikus oke teman-teman sekian dulu video yang bisa aku share kali ini jadi sekarang udah bisa ya cuci mesin cuci sendiri sebenarnya aku masih ada mesin cuci yang di rumah aku di Bogor itu udah lebih lama lagi kurang lebih sudah 11 tahun dong karena kan aku gak tahu ya cara cuci sendiri kayak gimana sekarang pas aku udah tahu jadi nanti aku mau buru-buru cuci kalau misalnya yang sewanya sudah selesai karena kebetulan sekarang lagi disewain oke terima kasih ya teman-teman semoga videoku ini memberikan manfaat dan menginspirasi teman-teman semua thanks for watching have a nice day and see you in the next video wassalamualaikum teman-teman semua sub indo by broth3rmax